Terima kasih Sudara Dorang masih bersama kami dalam My News Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dinilai tidak berjalan maksimal sebab belum sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB mengatakan pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak punya gigi sama sekali sebab belum sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua sehingga perlu direvisi kembali. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Sasanakarya Kantor Gubernur Papua selasa lalu. Apa yang direzakan masyarakat Papua dengan kendala yang mereka lakukan selasa penelusia juga. Sehingga kalau tidak itu dibicarakan di DPD kemudian dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, jadi apakah mereka berjualan tidak yang penting kita bisa pakai permasalahan yang berada di sini. Menurut Lukas NMB, Undang-Undang Otsus ini tidak memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah Provinsi Papua untuk menterjemahkan seluruh isi Undang-Undang yang selalu bertabrakan dengan Undang-Undang sektoral. Sementara terkait dengan pengajuan kembali Undang-Undang Otsus Plus yang sempat ditolak, Gubernur sampaikan perlunya ada tim yang nantinya duduk bersama-sama membahas hal tersebut antar pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga ada kesepakatan bersama untuk meninjau kembali Undang-Undang yang sudah ada. Fredri Nuboba, INUS Jayapura, melaporkan. Terima kasih.